Terima kasih. Pak Hari, 89 tahun, waduh pasti sering ulang tahun, kalau sering ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya, pasti panjang umur ini, dan tentu Pak Sofian Pak Yusuf, waduh Pak Cisman terima kasih semuanya, Pak Jose tadi sudah menyampaikan, Jose atau Yusuf? Jose ya, dan tentu saya senang bisa berdiri di sini untuk menyampaikan apa yang kami gagas, kami pikirkan untuk bisa disampaikan dan didengar oleh audiens. Tentu kami senang sekali karena para duta besar atau perwakilan bisa hadir, Ibu Penny saya sekarang tinggal di Kuningan, jadi kalau pagi saya lari-lari, saya lari di depan kantor kedutaan. Dari Belanda terima kasih juga sudah hadir, dari Jepan terima kasih sudah hadir juga, dan banyak sekali yang hari ini hadir, beberapa di antaranya pernah bertemu saya, dan Bapak Ibu teman-teman, saya sebenarnya beraktifitas di politik itu, ada unsur hobinya pada saat itu, karena waktu mahasiswa itu suasana anak mudanya membahana. Oh Pak Sulis, sorry ini. Pak Sulis itu duta besar atau antimpres? Atau temannya Pak Jokowi? Teman saya juga. Pada saat itu kami berpikir bahwa setiap kali kami demo, selalu saja responnya belum seperti yang kita inginkan. Maka betul pilihan saya adalah masuk partai politik. Masih PDI belum berjuangan pada saat itu. Dan kemudian itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik, karena wajah partai politik seringkali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan. Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada anak-anak muda, apakah kamu tertarik pada partai politik? Untuk bergabung? Ternyata sebagian besar tidak. Tapi ketika saya tanya, apakah kamu tertarik jadi bupati wali kota? Tertarik jadi gubernur? Tertarik jadi presiden? Mereka tertarik. Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan, hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting. Termasuk bagaimana memahami proses dalam polugri kita, politik luar negeri kita. Sehingga kita boleh punya kepentingan nasional, tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup menjadi bagian dari dunia. Bapak-Ibu yang saya sangat hormati, saya ada paparan muda-muda bisa dilihat. Statement yang pertama adalah dunia sedang tidak baik-baik saja. Hari ini terjadi perubahan yang sangat dahsyat di dunia. Dan ternyata ketidakbaikan di dunia ini mendorong pada situasi yang tidak mengenakan. Di beberapa akhirnya terjadi kemunduran demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak bisa ditampilkan dengan baik karena masing-masing mengambil sikap dan keputusan sendiri. Ya biasanya dalam teori power memang kadang-kadang makyafelis menjadi sebuah pilihan yang praktis untuk bisa melakukan itu. Maka demokrasi mengalami kemunduran. Ada ketidakadilan global tadi juga sudah disampaikan, sehingga hak-hak warga bangsa, warga negara butuh perhatian. Mereka butuh udara yang sejuk, mereka butuh pangan yang cukup, mereka butuh suple yang baik, apakah itu energi, apakah itu pangan, dan itu dibutuhkan oleh mereka semuanya. Saya kira kondisi ini hari ini penting untuk kita bicarakan, agar dalam konteks pergaulan dunia, kita akan sering banyak berbicara. Para diplomat kita, kita mintakan untuk sering berbicara. Bagaimana kepentingan bilateral atau multilateral bisa diselesaikan sekali lagi untuk kepentingan bersama dan sama-sama saling menguntungkan. Ini yang penting. Kemerasetan ekonomi terjadi karena pukulan berat. Kemarin kita mengalami pandemi serentak. Tapi tidak cukup dengan itu. Konflik di berbagai kawasan, akibat perang juga terjadi, dan ini ternyata berdampak besar pada beberapa harga pokok, apalagi kebutuhan pangan. Maka kami tidak heran, kalau kemudian hampir semua negara produsen pangan itu mencoba untuk mengeram. Apakah ini harus kita izinkan untuk dibeli oleh negara lain, atau kita keep, agar kita bisa memenuhi kebutuhan nasional dari masing-masing negara. Maka sekali lagi, kalaulah kita ingin agar hidup di bumi ini jauh lebih baik, sekali lagi, diplomat-diplomat ini menjadi punya kekuatan yang sangat penting untuk setiap negara ada. Itu situasi dunia Bapak Ibu, dan tentu saja kita melihat bagaimana kondisi kita yang ada di Asia. Kalau kita melihat, maka di Asia juga sama, ada ketegangan di beberapa wilayah, ya ada Korea Utara, Korea Selatan, kemudian ada di Selat Taiwan, di Laut Tiongkok Selatan. Yang ini pun rasanya, proses-proses politik, diplomasi tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan, agar terjadi understanding, di antara masing-masing negara, atau di kawasan itu, untuk bisa memahami, dan kemudian tidak pecah perang. Tidak pecah situasi yang membuat masyarakatnya menjadi lebih menderita karena situasi itu. Ini kondisi yang ada, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi untuk Indonesia kita, ya, mesti jauh lebih baik belajar dari pengalaman yang ada. Inilah pentingnya acara pada sore hari ini. Sebenarnya kalau saya diskusi pada kesempatan seperti ini, jauh lebih senang ketika kemudian saya sampaikan, saya diam, dan kemudian orang memberikan masukan. Apa yang kemudian mesti kita lakukan? Karena itulah suara-suara yang merepresentasikan dari sekian kepentingan, untuk diformulasikan menjadi sebuah kebijakan, dari koda kemudian bersi tegang dan eyel-eyelan. Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Bapak-Ibu, ini dari slide yang ada, berikutnya adalah, kita belum merubah kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Namun ini banyak hadir juga teman-teman dari Kemlu, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja kita terus diminta untuk selalu mencoba merumuskan, mendefinisikan ulang bebas aktif ini sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kebutuhan internasional seperti apa? Jadi kalau kita melihat bebasnya, kita bukan bebas yang free, tapi kita bebas untuk membuat kebijakan yang jauh lebih strategik, yang strategik, kita tentukan sendiri. Aktif pun juga kita bicara tidak pasif yang menunggu saja, tapi aktif mengambil inisiatif-inisiatif, apalagi beberapa problem yang tidak selesai itu, betul-betul membutuhkan penyelesaian yang saya katakan tadi, apakah itu bilateral ataukah itu multilateral. Dan tentu saja kami lihat bahwa kondisi yang sudah cukup lama ini mendorong kita dalam konteks politik luar negeri adalah, ini menjadi instrumen, instrumen untuk mencapai tujuan dengan kepentingan dan agenda nasional dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban kita di dunia internasional. Lalu bagaimana? Undang-undang dasar kita memerintahkan sudah sangat jelas, itulah kondisi-kondisi yang hari ini mesti kita jaga, dan tentu saja strategic autonomy maupun inclusive engagement ini yang hari ini rasa-rasanya Kementerian Luar Negeri tentu saja sebagai baris terdepan untuk menyiapkan segala sesuatunya dari perubahan yang terjadi secara global. Lalu Bapak-Ibu, bagaimana memanai politik bebas aktif yang dilakukan untuk Indonesia? Kami mencoba tidak mengambil banyak-banyak, biasanya kalau seperti ini seringkali orang menyampaikan kok ini tidak masuk, kok itu tidak masuk. Saya akan mengambil beberapa poin yang sangat penting saja. Yang pertama bagaimana pemanahan politik luar negeri kita yang bebas aktif yang dilakukan melalui lima isu utama, yang terkait dengan tentu kepentingan nasional kita. Yang pertama Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Sekali lagi, kita punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Di ASEAN saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India yang di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu dan saya kira termasuk Indonesia. Maka kalau kita bicara lumbung pangan dunia, kita coba memastikan suplai pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang. Kita mesti pastikan itu. Maka kalau kita bicara sisi produksi, kami bicara dengan para peneliti, kami bicara dengan para pelaku usaha, kami sampaikan kepada para profesional dalam bahaya ini para petani, kita punya potensi yang bagus. Produksi beras kita lumayan, meskipun rata-rata yang masih sekitar 5,9 sekitar tertinggi ton per hektare, maka hasil risetnya sudah sampai 12. Tapi riset, kalau kita bisa meningkatkan 7 ton saja, maka produksi itu sudah sangat luar biasa. Itu artinya butuh modernisasi, mekanisasi, dan intervensi dari pemerintah. Tidak bisa politik pangan ini dibiarkan oleh petani, dibiarkan kepada petani dan mereka suruh berjalan begitu saja. Tidak bisa. Negara harus mengintervensi, termasuk bagaimana pengelolaannya. maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, bulat mesti dikembalikan pada fungsi awal. Sehingga kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa diliberalkan seperti ini. Dan itu biasanya petani kalah. Saya baru pulang tadi pagi dari Palembang, kemudian ke Jawa Barat, hari ini bisa ke sini. Dan saya bertemu dengan petani, Pak Ganjar, biar produksi kami mahal. Tapi kenapa pembeliannya sangat murah? Dan pada saat ini, kami konsumen membeli beras dengan sangat mahal. Bapak Ibu, inilah yang kemudian mesti kita tata dalam konteks kepentingan nasional. Yang kedua, tentu kita bicara soal kemandiran energi. Kalau hari ini orang bicara energi kotor, maka transisi energinya mesti disiapkan. Tapi mahal sekali ini investasinya. Maka penting buat kami dalam konteks hubungan internasionalnya, mengajak negara-negara sahabat untuk bisa terlibat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya kira waktu Pak Sulis masih di Korea Selatan, eh sekarang masih Pak ya? Oh sudah enggak? Di Korea Selatan kita titipi banyak hal waktu itu, dan antara lain kita coba kerjasama dalam teknologi motor listrik, mobil listrik. Sebenarnya kita ingin menjemput bagaimana hilirisasi itu betul-betul bisa sampai ke hilirnya, sampai ke produknya. Kita mesti tuntaskan itu. Dan tidak hanya cerita soal nikel, saya kira kita punya batu bara, punya sawit, punya laut, punya prospek pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Maka inilah yang mestinya masuk pada hilirisasi untuk kita mendorong kemandirian ekonomi kita. Nah kemudian energi ini, Bapak Ibu kalau kita lihat dalam paparan ini, jadi fluktuasi harga minyak dunia akibat perang ini lumayan tinggi. Naik turun. Dan kira-kira kalau itu enggak selesai-selesai, naik terus-menerus, APBN-nya pasti akan jebol. Nah kita mesti kendalikan. Kita mari bicarakan ke depan, apa yang mesti kita lakukan. Sedangkan 35 persen impor minyak Indonesia ini dari Timur Tengah, maka teman-teman para diplomat yang ada di Timur Tengah, punya peran yang penting, dan cukup strategis untuk ini. Demikian juga tentu di negara-negara lain yang memang kita impor minyak dari sana. Lalu mengurangi ketergantungan, kami pernah coba hitung-hitung dengan tim kami. Ini kebutuhan investasinya untuk energi baru terbarukan, renewable energy ini kira-kira bisa sampai 1.300 hanti. Apa yang bisa kita lihat? Satu mungkin yang melihat angka ini ketakutan, karena apa? Ini enggak akan bisa dieksekusi. Tapi mereka yang punya peluang bisnis, maka ini akan bisa menangkap bahwa inilah potensi yang bisa kita lakukan, dan ini akan menyerah banyak tenaga kerja. Dan kemudian hari ini kita ada surplus listrik. Yang dalam konteks ASEAN, sebenarnya kita juga akan bisa mendorong listrik ini untuk bisa kita ekspor. Lagi-lagi, peran para diplomat kita di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat di sekitar Indonesia, menurut saya menjadi begitu penting untuk take lead, dan kemudian mengkomunikasikan dengan mereka. Yang berikutnya adalah soal industrialisasi, dan bagaimana kita melihat, oh maaf, soal kedalatan maritim dulu. Karena dua per tiga wilayah kita laut, tapi kontribusi dari industri kita yang ada di laut rasanya belum optimal. Belum optimal. Kalau kemudian kita bicara ini, kita harus mempertahankan wilayah yang cukup besar di wilayah maritim kita. Maka kalau kita melihat anggaran pertahanan negara-negara yang ada di Asia saja, sudah meningkat cukup tinggi, dan tentu saja kita mesti mengoptimalkan kerjasama dan perjanjian internasional. Ini untuk penguatan posisi Indonesia. Dan ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kami adalah, penggunaan bahasa Indonesia untuk nama pulau-pulau terluar. Sehingga yang tuponimi melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil rasanya penting. Kita pernah pengalaman sepadan ligitan, dan ternyata kalau kita bicara dari sisi sejarahnya, wah perdebatannya panjang sekali. Bagaimana menamai pulau itu, apa mata uang yang berlaku di sana, dan kultur apa yang berkembang di sana. Bapak Ibu, negara yang besar ini membutuhkan perhatian yang besar pula. Maka kalau kemudian kita ingin mengamankan kondisi wilayah maritim kita, itu salah satunya. Lalu, menggandakan anggaran untuk pertahanan yang ada di laut. Dalam perdebatan capres sebelumnya, saya mengikuti dengan baik bagaimana mengamankan laut kita. Ternyata kosgat kita belum tuntas. Maka kemudian di laut kita, itu kurang lebih ada delapan kalau tidak salah, semua yang ngurusi di laut. Sehingga ada istilah kapal berondol. Begitu masuk pertahanannya kena masalah, di tengah ada persoalan tenaga kerja, berikutnya lagi ada persoalan kelautan, berikutnya lagi ada dengan pola air, berikutnya lagi kemudian ada masalah hukum, dan seterusnya sampai terakhir masuk di darat, kapalnya berondol. I don't know what the meaning is berondol. Berondol in English? Oke, mudah-mudahan yang di sana bisa menerjemahkan. Pokoknya ditelanjangilah habis gitu surat-suratnya. Itu yang ada. Maka kalau kita bicara daulat ini, kita wajib membangun kompleks nantinya untuk pengamanan, dan industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Sebenarnya cikal bakannya ini sudah ada. Cikal bakannya sudah ada, hanya kita butuh lebih serius lagi untuk menangani dengan target-target yang terukur sesuai dengan perubahan dunia internasional yang hari terjadi. Yang berikutnya adalah, terkait dengan industrialisasi, maka Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks industrialisasi ini. Perang dagang yang hari ini cukup rame, ini berdampak kepada rantai pasok yang kemudian terganggu. Beberapa komponen menjadi begitu mahal, dan beberapa industri sekarang terganggu, yang ada di Indonesia. Dan pengusaha setelah investor menjadi khawatir, semua wait and see. Dan kami belajar betul pada saat pandemi lalu, pada kondisi ini ternyata, Pak tolong bantu dong Pak, agar kami bisa mengirim barang-barang kami keluar dengan gampang. Lagi-lagi dibutuhkan peran para diplomat untuk mengirim satu barang dari tempat kita ke tempat lain. Mungkin harus dengan negosiasi khusus, mungkin harus dengan insentif khusus, mungkin harus kesepakatan khusus antar dua negara. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kerjakan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, di samping itu juga Indonesia kita harapkan menjadi hub-nya untuk manufaktur alternatif. Ini kalau kita bicara dari kepentingan nasional. Kita punya hal-hal yang bisa menjadi modalitas kita untuk berbicara dengan banyak negara. Apalagi dengan negara-negara yang memang punya relasi dekat dengan komponen-komponen industri tertentu atau sumber daya tertentu. Kalau kita contohkan dari paparan ini, cadangan pasir kuarsa saja kita cukup besar. Kalau kita ingin membuat industri apa namanya, solar panel barangkali, saya kira kita bisa mengajak beberapa negara untuk bermitra negara sahabat dengan kita untuk bisa mengerjakan ini. Ada 21 perusahaan yang mengelola atau mengolah pasir silika yang sudah beroperasi dan ini bisa melakukan penghematan dari apa namanya, penghematan impor beberapa komponen. Kalau lah ini kemudian bisa kita produksi, penciptaan lapangan kerjanya juga harus masuk. Tapi Bapak-Ibu, saya lagi berbicara juga, tidak saya tulis di sini, SDM yang mesti siap. Maka sekolah vokasi menjadi penting untuk kita dan saya senang beberapa negara, pengalaman saya 10 tahun kemarin menjadi gubernur, banyak negara yang sudah membantu kami. Waktu itu dari Jerman membantu, dari Australia juga membantu dan kemudian kita bicara bagaimana ya vokasi ini bisa kita kembangkan dengan baik dan tentu saja ini bisa kita lakukan dengan keseriusan-keseriusan kita untuk mengurus ini. Berikutnya lagi, ini isu penting yang saya sudah konfirmasi ke Cameloo ini. Apa sebenarnya yang harian-harian kita bisa dapatkan dari fungsi-fungsi yang mesti kita laksanakan dari politik luar negeri kita untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan tentu seluruh tumpah darah. Maka saya bicara warga negara saja. Maka dalam konteks ini pekerja migran kita punya cukup persoalan di beberapa negara. Karena kondisinya pada saat berangkat mungkin ilegal atau mungkin dia punya problem ketika ada di sana. Maka Bapak-Ibu bayangkan 18.820 kasus sampai dengan tahun 2023. pengalaman saya berkomunikasi dengan beberapa kementerian termasuk dari negara sahabat kita yang ada di luar waktu itu dengan Kamboja ternyata ada semacam trafficking yang ada di sana. Kita juga bicara tiba-tiba ada yang lapor ke saya dia bekerja di Somalia dan mereka semua bermasalah. Yang begini-begini inilah kemudian kawan-kawan para diplomat KBRI-KBRI kita yang saya kira kita berikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa merespon dan memberikan ruang yang terbuka bagaimana warga negara yang ada di sana melaporkan dan seandainya ada sesuatu cepat bisa ditangani. Dan ternyata ini problem yang cukup besar. Ada kekerasan fisik, penyanderaan, trafficking yang saya sampaikan tadi dan itu butuh peningkatan kerjasama internasional untuk pelindungan pekerja migran kita. Ini beberapa cerita yang coba saya sampaikan. Ada juga dari diaspora Indonesia itu kurang lebih ada 60% yang berencana kembali ke tanah air. Apa persiapan kita yang mesti kita lakukan? Tidak hanya PMI-nya loh ini ada orang yang ekspor betul mereka hebat di luar negeri tapi mereka ingin kembali untuk mengembangkan banyak hal yang ada di Indonesia. Saya kira ruang ini mesti kita buka tapi ada peluang yang tidak terlalu tinggi untuk karir mereka yang ada di sini. Saya dulu beberapa minggu lalulah ketemu dengan anak Indonesia. Namanya Karina. Saya tanya pada banyak orang apakah Anda kenal dengan Karina? Hampir semua mengatakan saya tidak kenal. Begitu saya ceritakan, semua akhirnya kenal. Karina adalah salah satu tim, anggota tim yang menemukan vaksin AstraZeneca. Anak ini luar biasa. Sekarang dia lagi kerja di pemerintah Australia. Lalu saya lamar. Saya melamar dia karena dia bisa mendapatkan tempat kerja yang bagus di sana. Apakah kamu mau bekerja di Indonesia? Dan dia sangat antusias. Anak-anak hebat ini hanya salah satu saja. Saya ambil contoh. Dan dia salah marah jadi tim sukses saya. Ini anak hebat, masih muda, apakah kamu mau berbicara tentang biosains. Karena kalian dia ada di situ. Dengan semangat yang tinggi dia sampaikan, saya akan lakukan itu. Bapak Ibu, ini cerita diaspora-diaspora kita. Dan tentu saja yang berikutnya adalah kekuatan negara dari peraturan visa yang resiprokal. Resiprokal. Target Indonesia bebas visa ini saya kira menjadi catatan penting agar di antara beberapa negara ini bisa jauh lebih mudah. Kalau ini kita lakukan, rasa-rasanya hubungan kita dengan banyak negara kita akan jauh lebih baik. Kalau hari ini kita rankingnya mungkin di sekitar berapa ini? 72. Kalau ini bisa kita geser ke ranking 50 saja. Agak rasional, maka ini akan bisa menjadi target pekerjaan yang mesti bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sudah agak panjang saya mencapai cerita ini. Dan tentu saja kita mesti ikut melaksanakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah politik luar negeri kita yang bisa membuat damai dan adil untuk memberikan rasa merdeka kepada seluruh bangsa yang ada. Dan saya kira itulah penghormatan yang terbaik antar negara yang bersahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.